Tolong Pak Menteri Mengko Polkam, Pak Manfud MD, bicara yang benar, jangan mental orang Madura itu dibawa ke luar Madura, cukup di Madura. Ini bukan menghina orang Madura, gaya-gaya seperti itu harus dihentikan, makanya orang Madura di Kalimantan itu enggak berani ngomong lagi, diam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Maman Suratman, SPDI Emsos. Pada hari ini, ahad tanggal 20 bulan Maret tahun 2022, saya selaku pengurus Dewan Pimpinan Pusat, Barisan Pemuda Melayu Kalimantan Barat, Koordinator Wilayah Kabupaten Mampawah dan Kota Singkawang. Setelah mendengarkan statement Pendeta Saipuddin Ibrahim melalui video TikTok, disimpulkan bahwa ucapannya merupakan ujaran kebencian, penghinaan, penistaan terhadap saudara kami suku Madura. Oleh karena itu, kami mendukung Ikatan Keluarga Besar Madura untuk melaporkan Pendeta Saipuddin Ibrahim ke unit di Krimsus, Polda, Kalimantan Barat. Serta kami akan membantu mengawal apabila laporan telah dilakukan. Melalui video ini juga, saya menyampaikan bahwa di Kalimantan umumnya, khususnya di Kalimantan Barat, tidak ada persoalan dengan suku Madura. Kami semua berkawan dengan baik, bekerja sama dengan baik, serta menjaga kerukunan hidup antar suku maupun agama. Nah, dalam kesempatan ini, saya juga memohon kepada Kepolisian Republik Indonesia untuk segera melakukan penangkapan terhadap Pendeta Saipuddin Ibrahim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut, yang belum subscribe, silahkan di subscribe, kawan-kawan, ya. Ini berulah lagi. Eh, saya heran sama Pak Pendeta ini. Belum selesai, terkait yang 300 ayat. Belum selesai lagi, diajak carot, mengkepuluhkam. Sekarang melibatkan lagi suku Madura. Walaupun, Pak Pendeta bilang tidak menghina, tapi ini orang bisa salah mengartikan. Kenapa lagi berbicara suku? Ini lengkap sudah ini. Agama sudah, suku sudah. Ini harus ditangkap ini. Ini semakin tidak terkendali, ini Pak Pendeta. Nah, di sini Pak Maman, saya lihat dari suku Malayu, akhirnya mengajak suku Madura untuk melaporkan Pak Pendeta. Saya juga bingung sama Pak Pendeta ini, ya. Mudah-mudahan segera tertangkap ini, orang. Karena menurut berita beberapa waktu lalu, IMPO-nya, ya, Kepolisian Republik Indonesia sedang kerjasama dengan Interpolka atau Polisi Amerika untuk menangkap ini. Mudah-mudahan segera tertangkap, biar tidak ramai. Bayangkan kawan, dia di Amerika mau membuat kisur negara kita di Indonesia, tapi dia di luar negeri. Apa misi dia ini, ya? Apa motifnya semua ini? Berani berbicara, tapi di negara lain. Jadi di sana, dia di Amerika, di sana, dia tonton kita di sini ribut, tuh, sambil ketawa-ketawa, bisa jadi, nih. Dan persekutuan gereja Indonesia juga sudah angkat bicara terkait daripada Pak Pendeta Saipu Deng ini. Iya, kan? Beberapa waktu lalu, heboh, masalah agama. Sekarang, sudah mulai nyentil-nyentil suku. Saya heran, ini, siapa yang ada di kepalanya Pak Pendeta? Kepada saudara-saudaraku, inilah yang terus kita suarakan, yaitu kebenaran, ya. Jangan sampai ada orang keluar-keluar di luar negeri sana, terus kita di sini terhasut di negara sendiri. Ini luar biasa, ya, propagandanya ini, Pak Pendeta ini, luar biasa, saya lihatnya. Saya tidak tahu, setelah agama kemarin ribut, sekarang suku, bisa-bisa masuk ke ras dan antar-gulungan ini, kalau tidak segera dikendalikan. Ya. Mungkin sampai betul-betul negeri ini ribut, dan dia mau nonton dari luar negeri sana. saya bingung juga ini, Pak Pendeta, ya. Atau mungkin sudah tidak memiliki jiwa nasional sementara negeri ini. Karena dia sudah ada di luar negeri sana. bagi sahabatku, silakan ya, berikan masukan dan pesan, dan yang lain, tolonglah, jangan ikut-ikut ini ajakannya, Pak Pendeta sepuk dingin ini. Tapi masih ada jambela. Ya, beberapa waktu lalu kan, dibela sama Abu Janda lagi. Harusnya Abu Janda itu, jangan bela orang-orang begini. Tapi entahlah, kenapa lagi Abu Janda membela ini, Anu Pendeta sepuk dingin ini. Ya kan, ini mau merusak negara kita, ini mau buat, mau buat onar. Ya, masalah 300 ayat yang kurang belum selesai. Itu firman Allah itu. Bukan, ini dibuat-buat kayak buku, buku baca, seenaknya nyuruh menteri agama untuk menghapus. Ini bukan buku bacaan. Ini saja kawan, mudah-mudahan serga tertangkap lah, biar tidak semakin tak terkendali. Ini saya lihat nih. Ya, kepada kita, sahabatku, rakyat Indonesia, apapun sukunya, agamanya, rasnya, etnisnya, antar golongannya, jangan terpancin dengan pernyataan-pernyataan Pendeta Sehifuddin. Ya, mudah-mudahan pihak yang berwajib bisa segera menangkap ini orang. Dan terima kasih juga Pak Maman, semoga Pak Maman senantiasa ya, diberikan keselamatan, kesihatan, diberkahi umur yang panjang dan berkualitas, serta dimurahkan rezekinya yang banyak dari tompa yang halal. Oke, tetap semangat, ya, jaga persatuan Indonesia, NKRI harga mati, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat menikmati.